Polres Metro Bekasi dan Resmopolda Metro Jaya menangkap pelaku penyekapan yang berujung kematian seorang pemuda di Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi beberapa waktu lalu. Motif tersangka, lantaran sakit hati tidak diajak melamar pekerjaan. Setelah memeriksa lima saksi, polisi kemudian menetapkan teman korban berinisial TAW sebagai tersangka. Pelaku menyekap korban hingga tak bisa bernapas. Pelaku sempat memberi kesaksian palsu bahwa korban telah jatuh dari tangga hingga tewas. Tersangka nekat membunuh korban lantaran merasa sakit hati karena korban lebih dahulu mendapat pekerjaan tanpa mengajak pelaku untuk ikut melamar pekerjaan. Cara melakukan pembunuhannya itu adalah dengan cara mengikat tangan korban dengan menggunakan tali plastik dan mulut korban dilakban. Nanti kita tampilkan. Yang mengakibatkan penyumbatan jalan nafas. Tersangka dalam melakukan aksinya, ini didasari ada perasaan sakit hati terhadap korban. Karena korban ini yang merupakan teman dari SMK-nya, ini dalam mencari pekerjaan, ini tidak mengajak tersangka. Kasus ini terungkap setelah keluarga menduga ada kejanggalan pada kematian pemuda berusia 18 tahun di Jatiwaringin, Bekasi. Tim forensik Polri lalu membongkar makam korban selasa siang untuk mengotopsi jenasa dan memastikan penyebab kematian korban. Kecurigaan keluarga berawal saat saksi mata yang merupakan tetangga pelaku mengaku sempat melihat korban disekap di dapur. Saksi mata bahkan sempat meminta pelaku untuk melepaskan ikatan korban. Saksi lalu memanggil orang tuanya, namun korban sudah tak sadarkan diri. Pengakuan saksi disampaikan pada pihak keluarga yang mengira korban AYE meninggal karena terjatuh seperti dali pelaku. Berumah, ketemu dengan kita punya adik dan juga adik abangnya daripada almarhum di bawah saya dan juga dengan orang tua saya, ibu saya. Itu bercerita sejujur-jujurnya bahwa almarhum ini bukan meninggal karena terkleset, tapi dibunuh. Dengan cara tangan diikat ke belakang, mulut dilakban, dan kaki dijerat juga. Klinik setempat itu mengatakan bahwa adik saya itu sebenarnya sudah tidak ada. Tapi pelaku nih, dia bikin argumentasi seakan-akan adik saya jatuh dari kamar mandi.